Untuk penanganan tokin, sebetulnya kasus tokin itu kan tadi sudah disebutkan banyak jenis kerusakan. Jadi, teknik di dalam kita mengangkat tokin, ini tokin ya, jenis tokin itu seperti ini. Jadi, tokin ini sebetulnya kan kapasitor tadi, sehingga nanti bisa digantikan dengan menggunakan kapasitor. Tinggal nanti berapa nilai dari tokin ini, ya kita ganti dengan kapasitor. Jadi, kalau nanti kita sudah diangkat tokinnya ini, jadi tokin ini yang sudah diangkat, nanti bentuknya seperti ini. Nanti dia mempunyai dua buah tempat, yang dimana paralel nanti, bisa diparalel. Nilai dari kapasitor yang diparalel nanti akan dijumplah. Jadi, nanti penjumplahan berapa kapasitor, itulah nanti nilainya. Di sini, teknik mengangkatnya tokin, ini dengan menggunakan cutter. Silahkan gunakan cutter, kita bermain pelan-pelan. Jadi, kita bermain pelan-pelan, kita nanti kita praktek, kita praktekkan dengan bermain cutter. Nah, ini teknik seperti ini, dengan mempertahankan cangkangnya ini. Jadi, cangkangnya ini kita pertahankan. Nanti, pada saat kita pasang kapasitor di dalam, nanti kita pasang lagi. Nanti akan, apa namanya, seolah-olah diganti tokin, padahal di dalamnya adalah kapasitor. Nah, itu biasanya yang bisa dipakai untuk kapasitor ini, yang di sini, biasanya yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede, dia agak sedikit, apa, penuh, sesak, sehingga kadang-kadang tidak bisa. Jadi, Anda cari jenis kapasitor yang muatnya kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini, kecil-kecil ini. Ini kapasitor. Ini bisa digunakan di sana, sehingga pada saat nanti kita penggantian tokin, dengan mempertahankan, apa namanya, cangkangnya, seolah-olah kita gantinya dengan tokin yang sebenarnya. Jadi, kalau harga kapasitor yang satu biji, kapasitor nanti di lapangan ada macam-macam ya. Ada kapasitor yang modelnya Ombyoan seperti ini. Jadi, ini kalau dari cinanya sana adalah per kilonan. Setelah sampai di Indonesia, dijual ngecer. Jadi, di sana on-onan, kilonan. Tapi, setelah masuk di Indonesia, ini jualnya 2.500, satu bijinya. Ini satu bijinya 2.500. Cuma, ini untung-untungan kita dapatnya. Nanti ada kualitas yang ke... Yang bagus adalah original. Di dalam pembahasan kapasitor sudah dijelaskan. Yang original itu seperti apa. Kemudian, kategori yang selanjutnya adalah KW1 dan KW2. Di mana KW1 dan KW2 nanti bungkusnya sama, Cuma nilainya berbeda. Jadi, kalau original, dulu sudah dijelaskan. Angkanya, misalnya 330 itu terukur 260. Kalau KW1 dan KW2 nanti terukur 320. Mendekati nilai realnya. Mendekati nilai 330-nya. Terkadang ada yang KW2, Yaitu nilainya kadang-kadang Sudah mendekati 335-340. Itu KW2. Nah, sementara kalau kita beli yang Kilonan seperti ini, Ini untung-untungan. Kadang-kadang kita dapat yang bagus. Kadang-kadang kita dapat yang jelek. Namun, yang lebih parah adalah Apabila kita beli yang jenisnya sablon. Kalau jenis sablon seperti ini, Ini biasanya nilai sesungguhnya Kemudian disablon atau didawar ulang Atau bisa saja effort-based gitu istilahnya. Kembali lagi. Jadi, kalau tokin itu bisa diganti dengan kapasitor. Kalau tokin, ini tokin ya. Jenis tokin yang ini. Ini, dia kapasitasnya bisa tinggi. Atau dia mampu menahan muatan yang arus yang besar. Sementara kalau menggunakan Kapasitor bijian seperti ini. Ini biasanya untuk Jenis-jenis yang menggunakan Monitor LCD atau LCD yang di atas 14 in. Dia minta yang originalnya. Jadi, tidak mampu. Jadi, kalau yang pakai Kalau ada Misalnya jenis L L310 ya. Itu yang LCD-nya 15.6 Itu Kalau bukan menggunakan token yang originalnya Jadi, originalnya Ya, Anda harus menggunakan Jenis Yang di atasnya 330. Jadi, gunakan yang 470. Atau Anda gunakan yang tantalum. Seperti ini. Ini tantalum. Jadi, ini lebih Mampu menahan muatan yang lebih besar Daripada yang biasa. Jadi, Untuk khusus yang LCD atau LED Di bawah 15.6 Itu boleh menggunakan Kapasitor yang kecil-kecil. Jadi, apabila nanti Tokennya sudah diangkat Seperti ini Nanti kita Pasang kapasitor di sini Nanti 3 aja udah cukup Tetapi, apabila dia Menggunakan LCD atau LED 15.6 Atau 15 In ke atas Itu Anda Gunakan Token yang Ori-nya ya Karena Karena nanti Nanti gak mampu Kalau menggunakan kapasitor Atau apabila Terpaksanya Ya, Anda harus Mencari Yang Jenisnya tantalum Bisa Atau 470 Yang 470 Tapi yang Ori ya Jadi, nilainya 470 Tapi yang Ori Kapasitor jenis 470 Tapi yang Ori Bukan yang 330 Nanti gak Nanti kalau Dipasang dengan 330 Laptop bisa hidup Tapi Dua minggu Atau seminggu Dia kadang balik Jadi Lebih baik kita Gunakan Token bawaan Atau Bisa juga Itu tadi Nah, sekarang Proses Angkatnya Bagaimana Jadi, yang namanya Nanti Di dalam Kita memasang Dan mengangkat Token ini Nah, ini kita Coba prakteknya Sekarang kita Coba Ini kan sudah Diangkat Nanti jenisnya Seperti ini Kalau sudah Diangkat Nah, ini Bekas Angkatannya Seperti ini Di dalamnya Jadi, di dalam Kapasitor Sebetulnya Terdiri dari Lembaran untuk Menyimpan Muatan Ini Elektrolitnya Ibaratnya Jadi, berfungsi Kayak aki Plat-plat Terdiri dari Berapa plat Nah, ini Nanti dia Mempunyai Masa usia Atau kering Atau ngefong Itu yang Makanya Katakan Bahwa jenis Kapasitor Identik Dengan Saya istilahkan Akinya Jadi, dia bisa Nanti ngefong Kering Atau bocor Atau bisa juga Dia Apa namanya Tidak mampu Menyimpan Simpanannya Sedikit saja Nah, ini Karakteristik Dari kapasitor Seperti itu ya Minimal mirip Bahaya aki Nah, sekarang kita Proses Pengangkatan Tokin Ini Proses mengangkat Tokin ini Cara yang Bisa dipakai Itu dengan Nah, ini Seperti ini Jadi, kita pelan-pelan ya Kita perhatikan dulu Di sekitarnya ini Ada tidak Kapasitor Kadang-kadang Di sudut-sudut Ada kapasitor Nah, kalau tidak ada ya Kita bisa mulai Jadi, seperti ini saja Pelan-pelan Jadi, kita pelan-pelan Dengan cutter ya Pelan-pelan Potongnya pelan-pelan Biar nanti Bersih seperti ini Biar nanti Hasilnya seperti ini Bisa dipakai lagi Kita tutup ya Hati-hati Ini bisa Kegoresh Jadi, kita pelan-pelan Ini sudah terangkat Nah, ini isinya Dalamnya seperti ini Nah, di dalamnya nih Pelat Berisi pelat-pelat Dan kita Angkat pelan-pelan Bersihkan pelan-pelan Dan kita Ini bisa Bersihkan pelan-pelan 万jut Zumal Bersihkan pelan-pelan nya selamat menikmati selamat menikmati ya kita lakukan pengangkatan ini kalau pakai tank yang modelnya apa namanya itu cepat sekali kita angkat saja ini pakai tank ini sudah selesai nah ini tinggal kita ganti menggunakan kapasitor nah ini kebetulan kapasitornya besar-besar jika kapasitornya kecil kita bisa gunakan tutupnya kembali jadi kita nanti ya kedua cara untuk memasang ini kita lepas dulu prosesornya dilepas ini penyebabnya kotoran biasanya atau memang karena usia ya karena sudah berusia sehingga memang token itu wajib di justice-nya langsung diganti biasanya tapi harus memang melewati tahapan pengukuran biar biar dihasilkan nilai yang real ya jadi lakukan pengukuran sebetulnya ini kasusnya adalah tidak bisa disuit itu merupakan kasus klasik dimana laptop tidak bisa disuit atau disuit kalau ada baterainya tidak bisa dicas pada saat dicas tidak bisa disuit gitu saja ini dilepas dulu kita lakukan pemasangan kapasitor selamat menikmati 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 Nilai terukurnya 350, ini sudah batas toleransi, karena toleransi yang bagus adalah 345, ini 350, ini KW2 ini. Hati-hati, kalau Anda mendapatkan kapasitor, terus Anda ukur nilainya ini, 340-an itu KW2. Nah, ini KW2 ini, jadi sudah mulai tahu ya, variasi-variasi, kita cari satu lagi, biar aman. Karena ini, laptop ini yang masuk dari service center, jadi kita nggak enak juga ini, kalau nanti balik lagi. Nah, ini KW1 ini, baru tapi KW1. Nilainya berapa terukur? Anda lihat, nilai terukurnya masih di bawah, nah ini 324, masih di bawah 330, nah ini KW1. Biasanya yang di pasaran ini, yang ada. Ya, ingat ya, berarti sudah ada variasi sudah ya, sudah mulai mengenal bahwa di lapangan kapasitor itu ada 5 jenis. Ada original, ada KW1, jadi ada original, ada KW1, ada KW2, ada refurbish atau biasanya sablon, ada yang terakhir adalah ini, kombioan. Nah, ini tinggal Anda pandai-pandainya untuk mencari link, karena memang kalau ininya rusak, ini ibaratnya aki, sehingga nanti akan ada banyak sekali permasalahan. Jadi, alangkah baiknya Anda menggunakan yang minimal ya, KW1. Karena nanti toleransinya sampai, jadi yang namanya kapasitor itu toleransi 10% ke bawah dan 10% ke atas. Dari 330, berarti turun 10% 330 berapa, berarti 33, berarti 330 dikurangi 23 berapa, ya kan, berarti yang bagus adalah 300, itu kan toleransinya. Nah, nah naik ke atas, berarti 360, tapi maksimal kalau bisa cuma 350, kalau enggak 345, ini maksimalnya, itu yang nilai atasnya. Kalau nilai didapat 350, ya ini sudah ambang mau mati sebetulnya. Nah, nanti kalau yang sablon, dulu sudah juga di video apa, di tutorial yang lain, sudah dijelaskan. Yang sablon ini nilainya, ini sablon, sablon, ini sablon ya, sablon. Dilihat, Anda perhatikan, sablon ini, Anda lihat, ini sablon ya, sablonnya enggak bagus-bagus banget. Kalau sablon yang bagus, nanti warnanya enggak memudar. Wah, enggak jelas. Ini sablon 330, 330, kalau terukur dengan alat, nilainya pasti jauh dari toleransinya. Anda perhatikan itu. Anda lihat nilainya berapa. Anda lihat ini, sablon itu nilainya berapa. Bentar. Nah, 380 ya, itu sablon. Jadi sudah lewat dari 345. Ini nilai yang sablon, artinya paling buruk. Jadi hati-hati di dalam membeli kapasitor. Jadi cari yang, ya minimal KW1 lah, jangan, jangan, yang sablon. Nanti kalau sablon, tapi namun nanti akan ada sablon yang memang kualitas bagus juga ada. Itu ya, jadi pengenalan-pengenalan ini menjadi kunci di dalam nanti penggantian kapasitor. Ini cara masangnya cukup yang ada gunduan, yang ada gunduan, biar ininya enggak panas. Karena kelemahan dari kapasitor, kalau apabila dia kena panas, dia akan, nilainya akan berubah. Nah, jadi cukup kayak gini, tempel aja. Ini cuma ditempel sebentar nih, seperti ini nih. Jadi positifnya di luar. Nah, kita tempel seperti ini aja. Ini. Ini sudah. Terus belakang kita pelan-pelan. Jangan terlalu lama. Ini sudah. Jadi harus cepat. Ini juga sama. Nah, metode ini tidak bisa ditutup dengan penutupnya itu. Nah, ini kita sambung. Ujungnya kita. Nih, sudah ya. Satu ini. Kurang satu lagi. Kurang satu lagi yang nilainya bagus. Nah, nilainya, kapapis tadi mana ya. Ini bagus ya, hari cingat. Ini bagus ya, hari cingat. Pokoknya, di dalam pemasangan harus cepat. Karena kapasitor ini akan mudah rusak apabila terlalu panas berlebihan. Jadi harus diwaspadai. Di dalam pemasangan harus cepat. Tidak boleh lama. Mau pakai tiga boleh. Mau tambahin satu lagi boleh. Jadi biasanya tergantung nanti kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, tiga sudah cukup. Karena nilainya ini adalah Biasanya 900 mikro farad. Kalau misalnya kita mau tambahin satu lagi, ya enggak apa-apa. 325 kawin. Enggak apa-apa. Enggak pasang saja. Jadi umumnya menggunakan tiga sudah laptop bisa hidup. Mau ditambahin satu, ya mau badir. Tapi kalau buat jaga-jaga ya enggak apa-apa. Cara masangnya cepat ya. Harus tek-tek-tek gitu. Enggak boleh lama-lama. Kalau lama nanti rusak kapasitornya. Oke, sudah. Nah ini hasil akhirnya seperti ini. Silahkan Anda rapikan sendiri. Ini cara masangnya. Yang penting positifnya ada di luar. Positifnya ada di luar. Yang positif yang ada Bahkan garisnya. Kita coba nyalakan Laptop ini. Sudah bisa hidup enggak? Karena kasusnya enggak bisa di-sweet. Laptop enggak bisa di-sweet ini kasusnya. Ini biasanya kita kalau sudah mendapati Jenis-jenis yang kayak gini. Ini sudah mainnya justice biasanya. Teman-teman justice. Karena ini sudah menjadi langganan Tenisi. Jadi ini merupakan Langganan kita sebagai seorang tenisi. Jadi sudah Justice. Jadi penjelasannya tadi sudah disampaikan. Alasannya kenapa kok kita mau justice. Ini prakteknya. Anda perhatikan. Sekarang ini sudah laptop sudah diganti Toki. Kapasitor ya. Anda perhatikan di layar monitor. Ini kita hubungkan ke layar monitor. Laptop ini sudah bisa hidup enggak? Untuk datuk. 10-11톤 3-10 3-10 3-4 5 6 5 hai 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 di sini kita coba melakukan proses